kakek itu aslinya mana kek rumahnya dimana kek nah si kakek tadi tuh bilang saya itu aslinya dari sumedang wah lumayan jauh ya kek kesini naik apa kek ya saya jalan-jalan setiap hari nyampenya disini oh gitu kalau keluarga gimana kek keluarga gak punya udah gak ada semua wah kakek berarti sendirian disini iya saya sendirian semua keluarganya itu udah meninggal Oh 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kerja sebagai seorang teknisi komputer. Dia bekerja di sebuah toko komputer gitu. Memang di area itu banyak dijumpai toko-toko komputer. Mungkin kawan-kawan yang di Bandung tahu tempatnya itu di mana gitu ya. Nah Kang Ilyas itu kerja di sana. Dan ada sesuatu hal yang sangat menarik. Yang mungkin secara nggak langsung atau bahkan secara langsung itu mengubah hidup Kang Ilyas dari dulu sampai sekarang. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita seperti biasa gue pengen ucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Balik lagi ke Kang Ilyas tadi. Jadi tahun 2001 Kang Ilyas itu kan memang masih bekerja sebagai karyawan begitu. Berangkat dari rumah itu pagi. Toko itu biasanya buka sekitar jam 9. Pokoknya intinya Kang Ilyas itu harus sampai di toko itu jam 9 pagi udah di sana. Nanti baru pulang sore lah sekitar jam 5 atau jam 6. Memang udah sore pulangnya. Dan waktu itu berangkatlah Kang Ilyas. Kurang lebih udah bekerja sekitar 6 bulan di situ. Setiap hari itu melewati rute yang sama. Kang Ilyas itu rumahnya di Kabupaten Bandung ya. Bukan di Bandung kotanya tapi memang agak ke pinggirannya seperti itu. Tiap hari ngelewati rute yang sama. Dan di 6 bulan pertama Kang Ilyas kerja di toko itu. Gak pernah terjadi apa-apa. Artinya semuanya biasa aja. Apa yang ada di otak dia itu cuma komputer, komputer, komputer gitu. Kehidupannya itu penuh dengan komputer. Tapi per hari itu memang ada sesuatu yang berbeda di kehidupan Kang Ilyas. Dimana suatu sore waktu itu Kang Ilyas dari toko pulang sekitar jam 5 sore. Udah hari udah mulai gelap. Waktu itu musim kemarau. Pulang naik motor. Ngelewati rute yang sama. Dimana disitu Kang Ilyas ngelihat atau ngelewati sebelum sampai ke rumahnya. Ada beberapa kebun dulu disana. Dan disitu ada sebuah bangunan yang mungkin dulu dipakai sebagai warung atau bengkel gitu ya. Cuman satu bangunan kecil. Lebarnya kurang lebih 4 meter. Kesananya mungkin 4x4 seperti itu. Dan kondisinya itu udah gak layak. Memang udah kotor. Udah gak dipakai. Dan beberapa gentengnya itu juga udah pecah. Kang Ilyas lewat ke situ. Di hari-hari sebelumnya itu biasa. Bahkan dari Kang Ilyas kecil pun udah sering lewat jalanan situ. Cuman sore itu ada sesuatu yang berbeda disana. Kang Ilyas ngelihat dari kejauhan. Ada seorang kakek-kakek. Yang lagi duduk disana. Di bengkel itu. Atau bangunan tadi ya. Yang dianggapnya Kang Ilyas itu dulunya mungkin dipakai untuk bengkel. Disitu lagi duduk disana dan. Dilihat sepintas. Kang Ilyas kan naik motor. Makin deket, makin deket, makin deket. Ini siapa ya? Udah sore begini kok masih disini? Orang kampung warga sini atau bukan? Makin deket, makin deket. Makin kelihatan jelas mukanya. Dan Kang Ilyas itu gak kenal dengan sosok tadi. Wah bukan orang kampung sini ternyata. Kang Ilyas pun ngelewatin begitu aja. Sambil nengok begini ya. Si bapak tadi atau si kakek-kakek tadi. Itu duduknya di pojokan. Dan mukanya terlihat murung gitu. Dia cuman ngelihat tatapannya itu kosong. Ke arah bawah. Kang Ilyas asik ngelihatin itu. Ini siapa ya? Bener ini bukan warga kampung sini. Dan Kang Ilyas pun ngelewatin begitu aja. Nger gitu. Tapi tiba-tiba. Mungkin baru sekitar 10 meter Kang Ilyas ngelewatin. Kang Ilyas tuh mendadak gini. Aku kok rasanya pengen berhenti ya. Aku kok rasanya pengen ngasih sesuatu gitu. Entah gimana. Pokoknya di pikirannya Kang Ilyas waktu itu. Orang tadi atau kakek-kakek tadi itu adalah seorang pengemis. Dilihat dari bajunya itu bajunya udah kotor lusuh. Dan di samping kanannya itu ada buntelan. Buntelan dari kain gitu. Mungkin perjalanan jauh atau apa. Itu feelingnya tuh kayak gitu kuat banget. Ini pasti pengemis nih. Ini pasti pengemis. Dan Kang Ilyas itu gak tega waktu itu. Akhirnya dia pun berhenti. Sempat berhenti. Mempertimbangkan gitu ya. Balik lagi gak ya? Balik lagi gak ya? Kalau misal balik mau ngasih ternyata bukan pengemis. Gak enak. Tapi kalau gak balik. Aduh nanti aku ntar malem gak bisa tidur nih gitu. Ngeliat yang seperti itu. Ah aku mau balik lagi. Akhirnya Kang Ilyas pun balik lagi. Ter. Balik lagi. Nyamperin si bapak itu. Si kakek-kakek tadi. Punten. Kek gitu ya. Bahasa Sunda lah pakenya waktu itu. Kakek. Maaf. Udah makan belum? Ditanya udah makan belum? Jawabannya begini. Belum gitu ya. Isyaratnya tuh cuman geleng kepala aja. Belum. Oh gitu. Akhirnya apa? Kang Ilyas memang gak bawa makanan apapun. Dikasih. Ambil dompetnya Kang Ilyas. Waktu itu dikasih uang. Tahun 2001. Kang Ilyas ngasih 5 ribu. Itu cukup lah untuk makan sekali. Pikirnya Kang Ilyas waktu itu. Kang Ilyas pun bilang. Kek mungkin ini gak banyak kek. Tapi gak apa-apa ya kek. Buat makan. Buat pegangan kakek malam ini gitu. Oh iya terima kasih ya. Terima kasih ya nak gitu. Iya kek saya permisi dulu pulang dulu. Nah sebelum pulang. Kakek tadi tuh ngedoain biasa ya. Yaudah kamu yang hati-hati ya. Semoga kamu diberi keselamatan. Semoga kamu dimudahkan kayak gini-gini. Rejekinya, jodohnya, segala macam itu. Ya Kang Ilyas cuman bilang amin, amin. Makasih ya kek ya. Akhirnya Kang Ilyas pun permisi. Jalan lagi kesana. Pulang ke rumahnya. Singkat cerita. Baliklah. Eh baliklah. Keesokan harinya. Kang Ilyas mengulangi rutinitas yang sama. Dimana dia harus bekerja. Pagi dan pulangnya sore. Saat pagi berangkat. Kang Ilyas itu sempat nengok ke bangunan yang kemarin itu. Oh disana gak ada siapa-siapa. Sepi gitu. Yaudah mungkin kakeknya udah pergi kali yang tadi sore. Akhirnya Kang Ilyas pun melanjutkan kesana. Udah kerja gitu kan. Kerja pun entah kenapa. Kok aku masih kepikiran ya. Kakek-kakek itu siapa gitu. Ini malam ini tidur dimana kakek tadi ya. Pastikan dingin. Udara Bandung kan dingin. Terus dipikirin gitu ya. Sambil ngerakit komputer. Tapi ya lagi-lagi. Udahlah gak apa-apa nanti kalau jodoh juga ketemu lagi. Kata Kang Ilyas kayak gitu. Dan dalam hatinya Kang Ilyas. Itu berharap untuk ketemu lagi. Karena Kang Ilyas itu pengen ngasih sesuatu yang lebih dari yang kemarin. Yaudah akhirnya. Kang Ilyas pun pulang sore itu. Lewat rute yang sama jalur itu. Dengan harapan. Semoga kakek yang kemarin itu ada. Semoga ada. Dia lewat kesana. Dari kejauhan hatinya itu udah seneng banget. Alhamdulillah ada kakeknya gitu. Wah alhamdulillah banget ada. Dia pun ngelihat ke bawah motornya. Untuk memastikan gitu. Bungkusan makanannya itu ada udah dibeli. Atau gak ketinggalan di toko. Wah ini makanannya udah ada. Akhirnya kesana. Ngedeket makin deket makin deket. Diulangi lagi. Dilihatin. Ini siapa ya. Aku tuh pengen nanya-nanya sebenarnya. Tapi gak enak gitu ya. Udahlah yang penting ngasih dulu. Pikirnya Kang Ilyas tuh seperti itu. Kesitu parkir motornya diambil bungkusannya. Assalamualaikum kek. Waalaikumsalam. Kek udah makan belum? Belum. Waduh lapar ya kek ya. Kebetulan ini saya ada rejeki kek. Ini buat kakek. Buat makan. Ya semoga. Sampai besok pagi bisa kenyang ya kek. Wah terima kasih ya anak ya. Terima kasih banget kata si kakek. Akhirnya makanannya dikasih. Minumannya pun dikasih. Cuman waktu itu. Dibeli makanannya tuh makanan padang. Minumnya tuh air putih dibungkus. Pake plastik bening. Dikasih ke kakek-kakek itu. Oke tapi punten ya kek ya. Ini minumannya begini. Gak pake gelas. Saya gak pake gelas. Wah terima kasih gak apa-apa. Saya juga sebenarnya ada minum gitu. Ini nanti kalau saya minum yang dari anak aja ya. Siapa namanya? Saya namina gitu. Ilyas kek gitu. Oh iya ini nanti kakek minumnya yang dari anak Ilyas aja. Kalau misalnya ada lebih kakek simpan buat besok. Airnya dimasukin ke botol. Oh iya silahkan kek silahkan. Udah kakeknya pun makan. Terima kasih ya. Sambil makan. Sering banget si kakek tadi tuh ngomong terima kasih. Terima kasih. Sampai akhirnya Kang Ilyas tuh hampir lupa. Jadi selain mau ngasih makanan. Kang Ilyas itu kepengen banget ngasih uang juga gitu. Buat pegangan si kakek. Kali aja kakek lapar. Kali aja malem-malem bingung gitu kan. Gak punya uang. Akhirnya udah dikasih uang. Nih kakek mungkin saya ngasihnya gak bisa banyak. Tapi ya semoga bisa ngebantu kakek ya. Wah terima kasih malah saya malu loh dikasih terus seperti ini. Iya kakek gak apa-apa kakek. Besok mau dibawain makanan lagi kakek. Besok gak usah. Gak usah. Gak usah repot-repot gitu. Oh gitu ya kakek. Iya besok gak usah ya anak Ilyas. Dan akhirnya yaudah. Disitu Kang Ilyas itu sempet nanya-nanya waktu itu. Kakek itu aslinya mana kakek. Rumahnya dimana kakek. Nah si kakek tadi tuh bilang. Saya itu aslinya dari Sumedang. Wah lumayan jauh ya kakek. Kesini naik apa kakek. Ya saya jalan-jalan setiap hari nyampenya disini kakek. Oh gitu kalau keluarga gimana kakek. Keluarga gak punya. Udah gak ada semua kakek. Wah kakek berarti sendirian disini. Iya saya sendirian. Semua keluarganya itu udah meninggal gitu. Oh yaudah. Yaudah ya kakek. Saya permisi dulu udah sore ya kakek. Nanti takutnya orang-orang di rumah itu pada nungguin. Iya terima kasih. Kamu hati-hati ya di jalan. Didoain lagi Kang Ilyas. Kang Ilyas pun permisi. Jalan lagi pulang ke rumah. Keesokan harinya pun seperti itu. Selama beberapa hari. Kurang lebih sekitar 4 hari. Kang Ilyas itu ngasih makanan. Hari pertama gak ngasih makanan ya. Cuman hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Kang Ilyas itu terus ngasih makanan. Terus pulang. Nah hari kelimanya Kang Ilyas disitu. Bawa makanan juga. Tapi waktu itu. Nah Ilyas. Beneran saya tuh gak enak. Kalau setiap hari dikasih makanan terus. Seperti ini. Kebetulan hari ini juga. Saya tadi udah makan. Yaudah kek nanti ini buat. Besok aja ya kek katanya. Buat. Nanti malem lah bukan besok. Nanti malem. Oh iya iya terima kasih ya. Nah disitulah pertama kalinya. Sorry. Itu pertama kalinya. Kang Ilyas itu. Apa ya. Tahu kalau si kakek tadi udah makan. Dan keesokan harinya pun sama. Mengalami kejadian seperti itu. Dibilangnya kalau kakeknya itu udah makan. Udah makan. Udah makan. Sampai akhirnya Kang Ilyas itu gak enak. Bener-bener kurang lebih di hari ke-10. Kang Ilyas terus maksain ngasih makanan. Ngasih uang. Ngasih makanan. Ngasih uang. Kayak gitu dipaksain terus. Sampai di hari ke-11nya. Makanan yang dikasih di hari ke-10. Lalu keesokan paginya. Kang Ilyas berangkat ke tempat kerjanya. Kang Ilyas kan noleh biasa ke tempat yang bengkel itu ya. Nengok kesana loh. Kok makanan kemarin gak dimakan sama kakek ya. Ya Kang Ilyas bertanya-tanya kok. Makanan yang kemarin kok gak disentuh sama sekali. Masih terbungkus plastik. Dan masih belum pindah dari tempatnya. Disitu Kang Ilyas tuh bertanya-tanya. Apa makanannya gak enak? Apakah kakeknya udah bosen atau gimana gitu. Tapi ah ya sudahlah biarin aja. Akhirnya makanannya pun diambil sama Kang Ilyas. Sempat diambil waktu itu. Dicek udah basi. Akhirnya Kang Ilyas pun nyari. Kayak tempat sampah gitu. Dimasukin kesitu dibuang. Udah Kang Ilyas berangkat kerja lagi. Di tempat kerja. Kang Ilyas tuh mulai cerita-cerita sama temennya. Kalau dia tuh ngalamin begini, begini, begini. Kata temennya, awas loh. Nanti itu jin loh. Katanya kayak gitu. Oh jin apaan orang itu? Orang kok kakek-kakek. Kasian dikasih nasi padang juga dimakan. Dikasih uang juga mau kakeknya. Katakan Ilyas. Enggak itu bukan jin. Katakan Ilyas. Pulangnya lagi. Aku mau ngasih makanan lagi. Tapi bingung ya. Takutnya gak dimakan. Kayak kemarin nanti jadi mubazir. Dia muter pikiran bolak-balik gitu kan. Beliin gak ya? Beliin gak ya? Ah udahlah. Hari ini gak usah dibeliin aja. Tapi aku tetap mau ngasih kakeknya sesuatu. Aku tetap mau ngasih uang jajan buat kakeknya waktu itu. Sehari 5 ribu. Kadang 10 ribu. 5 ribu. 8 ribu. Pokoknya seadanya yang ada di kantongnya Kang Ilyas. Kasih ke kakeknya waktu itu. Dan bener aja waktu itu. Pas kesana. Kek udah makan belum? Sudah nak Ilyas gitu. Nak Ilyas gak bawa makanan kan? Iya kek saya gak bawa makanan. Ya Alhamdulillah. Gak usah gitu. Sayang makanannya. Soalnya perut kakek itu perut udah tua gak muat banyak gitu. Mau kakek kasih ke orang lain juga. Ya orang lain ngeliat kakek kan kayak gimana. Masa iya ini buat kamu pasti gak pada mau gak pada doya nak Ilyas. Makanya kemarin nasinya juga gak kakek makan. Oh iya pantesan. Tadi pagi saya ngeliat nasinya. Pas pagi saya buka udah basi kek. Iya mohon maaf ya. Mohon maaf banget. Bukannya mau menyianyikan makanan. Cuman kakek udah gak muat. Kalau dipaksakan nanti takutnya malah keluar lagi kan. Iya kek gak apa-apa kek. Yaudah ini buat kakek ya. Ini kalau kakek malam-malam lapar yaudah kakek cari makan aja. Oh iya terima kasih anak Ilyas. Akhirnya Kang Ilyas pun balik lagi ke rumah. Seperti biasa. Di rumah Kang Ilyas itu cerita. Cerita ke abangnya yang waktu itu udah menikah. Kang. Abi. Kang. Jangan pakai biasa Sunda ya nanti takutnya salah. Kang. Saya itu. Aku tuh punya pengalaman Kang. Pengalaman apa ya? Ini jadi udah beberapa hari. Ini udah hampir setengah bulan ini. Aku tuh tiap hari ketemu sama seorang kakek yang ada di bengkel itu. Bengkel yang mana? Gak ada bengkel disitu. Bukan itu bangunan yang. Oh iya iya iya. Tau tau. Ya ada bangunan yang rusak itu kan. Iya. Nah kenapa kenapa? Disitu itu aku ketemu sama seorang kakek dan. Karena kasihan gitu ya. Jadi aku kasih. Setiap hari aku kasih uang. Aku kasih makan. Aku kasih uang. Aku kasih makan. Kayak gitu terus. Disitu kakaknya tuh marah. Si akangnya itu ya. Si aa-nya. Ah beleguk sih ya gitu. Aduh. Apa namanya? Wah. Apa ya? Kalau bahasa Indonesia ya. Gila kamu gitu ya. Sayang tau sayang duitnya gitu. Ngapain dikasih-kasih ke orang kayak gitu. Itu yang ngasih udah banyak gitu. Itu emang memelas aja pura-pura gitu. Kang Ilyas itu gak nyangka. Kalau kakaknya atau abangnya itu bakal ngomong seperti itu gitu. Dikirainnya abangnya itu bakal ngedukung gitu. Minimal bilang. Wah kamu itu orang baik gitu ya. Minimal seperti itu. Tapi gak ternyata sebaliknya. Abangnya itu bener-bener. Ngebego-begoin Kang Ilyas gitu. Kang Ilyas punnya wah. Beleguk-beleguk sih ya. Pokoknya kayak gitulah. Omongan-omongan kasarnya gitu. Sayang. Mending sini kasihin ke abang aja. Kasihin ke aku aja. Daripada dikasih ke dia. Aku juga lagi butuh duit. Kamu malah dikasih-kasih ke orang lain. Nah disitu Kang Ilyas akhirnya tau. Oh marah-marah ternyata karena emang dia lagi butuh duit gitu kan. Bisa buat beli rokok katanya. Oh ya yaudah. Kang jangan kayak gitulah. Ini dikasih nih Kang duit. Sana beliin rokok gitu. Nah gitu dong. Kan adil kata. Kata abangnya itu. Ah udahlah nih orang kayak gini gak bisa diajak ngobrol. Gak bisa diajak curhat lagi nih kalau kayak gini. Kata Kang Ilyas. Udah akhirnya Kang Ilyas tuh kapok cerita orang-orang di rumah. Udahlah bodo amat. Biar aku yang ngejalanin ini. Biar gak ada orang yang tau gitu. Kalau aku ngasih kakeknya. Yaudah aku ikhlas. Aku gak mau cerita-cerita. Bahkan ke temen-temenku yang ada di tempat kerja. Aku udah gak mau cerita lagi gitu. Banyak yang kayak gitu. Ngebego-begoin intinya kayak gitu ya. Nyalah-nyalahin gitu. Tapi udah. Hari pun berlalu. Kang Ilyas terus melakukan hal itu. Secara rutin Kang Ilyas itu ngasih. Minimal ngasih uang 5 ribu. Ini ya kek. Nanti buat pegangan kakek. Wah nah Ilyas terima kasih. Kakek kok malah ngerasa jadi ngerepotin kamu ya. Endah kek. Ini tuh anggap aja saya lagi sedekah kek. Kayak gitu. Kakek terbantu. Saya juga dapet pahalanya. Kata Kang Ilyas begitu. Oh iya iya terima kasih. Kamu tuh orang baik. Jarang orang seperti kamu. Gitu biasanya. Ya. Mereka mau ngasih. Memang mereka mau ngasih. Tapi kan. Gak seperti kamu. Seperti ini. Terus menerus kayak gitu. Dan kakek tuh bener-bener. Terharu dengan semua ini. Nak Ilyas. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itu dilakuin sama Kang Ilyas. Kurang lebih sekitar 4 bulan. 4 hampir 5 bulan. Sampai suatu hari. Pertama kalinya. Kang Ilyas itu gak menemukan. Si kakek itu. Biasanya setiap hari. Selama 5 bulan itulah ya. 5 bulan itu pasti selalu ketemu. Cuman anehnya hari itu loh. Si kakeknya kok gak ada ya. Kemana dia gitu. Kang Ilyas tuh udah mulai khawatir. Jangan-jangan ada apa-apa nih. Jangan-jangan ada sesuatu. Yang terjadi gitu. Pikirannya udah kacau. Tapi waktu itu. Kang Ilyas kan ngeliatnya dari jauh ya. Dari jauh. Wah kakeknya gak ada. Dia terus berpikir sambil naik motor terus. Dan beneran gak ada. Udah sampai bengkel pun. Kang Ilyas itu bablas aja. Karena waktu itu hari udah mulai agak gelap. Lebih sore lah. Pulangnya lebih telat dari jam pulang biasanya Kang Ilyas. Dan waktu itu memang udah memasuki musim hujan. Kang Ilyas pun pulang sampai rumah. Dia terus berpikir gitu ya. Kemana ya si kakek ya. Aduh aku gimana nih besok nih. Ah yaudah gak apa-apa. Semoga besok si kakeknya ada. Nanti aku kasih dobel. Dan bener aja. Kesokan harinya. Kang Ilyas kesitu lagi pulangnya. Ketemu lagi dengan si kakek. Kesana. Lah kek kemana aja. Kemarin kok gak kelihatan. Iya saya tuh habis jalan-jalan. Capek bosen disini terus. Kata si kakeknya. Wah habis jalan-jalan kemana kak. Saya tuh habis jalan-jalan keserang. Serang gitu. Kang Ilyas tuh kaget. Naik apa kek. Jalan kaki. Waduh disitu. Nah disitu Kang Ilyas itu mikirnya. Wah si kakek ini bercandanya bisa aja nih. Masa iya. Dari Bandung ke serang sana. Jalan kaki sekarang udah sampai lagi gitu kan. Kang Ilyas itu gak menanggapi hal itu dengan serius. Dia cuman ya menganggap itu sebagai obrolan enteng dan lewat begitu aja. Dan seperti biasa Kang Ilyas itu menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 5 sampai 10 menit disana. Dan hari itu Kang Ilyas itu bawa air mineral. Air mineral yang mau dikasih ke kakek tadi. Kek ini air mineralnya buat kakek ya. Loh saya kan udah ada air minum. Gak apa-apa. Tadi saya dapet ini kayak. Kayak jajanan di kantor. Dan dapet ada air mineralnya. Saya belum minum kek. Makanya saya inget kakek dan ini saya bawain ke kakek. Oh iya terima kasih ya. Terima kasih nanti paling saya minumnya kalau air saya udah habis gitu. Oh iya kek gak apa-apa terserah kakek aja mau minum kapanpun gitu. Yaudah saya permisi dulu. Dan waktu itu sepulang sampai rumah. Kang Ilyas itu demam. Dia itu sakit. Dan keesokan paginya bener-bener dia itu gak bisa masuk kerja. Bahkan sampai siang. Bahkan sampai sore. Dimana dia tuh kepikiran. Aduh gimana nasib si kakek nih gitu kan. Dia kan pengen ngasih sesuatu lagi hari itu. Tapi badan dia itu gak mungkin di. Bukan gak mungkin ya. Tapi susah banget dipakai buat jalan sore itu. Tapi Kang Ilyas akhirnya itu memaksakan diri gitu. Gak aku harus kesana tuh deket gak terlalu jauh gitu kan. Aku mau kesana sebentar gitu. Sekalian mau beli cemilan atau apa. Mulut rasanya tuh kayaknya pahit banget. Jadi udah aku mau beli cemilan sekalian. Kang Ilyas pun keluar. Ter naik motor. Menggigil gitu kan. Udah pake jaket tapi masih menggigil. Aduh aduh. Dan disitu ketemu sama si kakek. Si kakek tadi lagi duduk seperti biasanya. Dan si kakek itu. Lah nah Ilyas kok dari sana gitu. Iya kayak saya tuh gak masuk kerja hari ini saya sakit. Oh kamu sakit ya pantesan gitu. Pantesan kenapa? Kayak oh gak apa-apa. Ini sekarang mau kemana? Ini saya mau nyari cemilan. Kayak oh ya sudah hati-hati ya. Oh iya sebelum kakek lupa. Ini air minum ini kamu bawa lagi aja. Kakek belum nyentuh kok. Katanya seperti itu. Baru kemarin pas nerima aja. Kayaknya belum kotor. Belum kena tangannya kakek. Wah kek jangan ngomong kayak gitu. Ah kek kayak siapa sama siapa aja gitu. Enggak gak ada kotor-kotoran. Kata Kang Ilyas. Ini maksudnya apa kek? Dikasih ke saya kek. Ini coba diminum. Kali aja nanti sakit kamu sembuh gitu ya. Ini saya udah doain. Minta sama yang kuasa. Kali aja doanya itu manjur katanya. Oh gitu ya kek. Oh yaudah terima kasih kek. Tapi ini gak apa-apa ya kek ya. Saya udah kasih. Terus saya ambil lagi. Enggak apa-apa. Kan kamu kasih ke kakek. Kakek kasih lagi ke kamu gitu. Oh ya kek yaudah. Terima kasih ya kek. Akhirnya diambil sama Kang Ilyas tadi. Sesampainya di rumah. Langsung diminum. Bismillah gitu. Doa dulu langsung diminum. Dan bener aja. Selepas mahrib. Kang Ilyas itu sembuh. Dan begitu sembuh. Wah udah sembuh. Aku harus ke kakek itu lagi. Selepas mahrib pun Kang Ilyas keluar dari rumah. Langsung menuju ke arah bengkel roboh itu. Kesana. Ternyata kakeknya gak ada disitu. Lah kok kakeknya gak ada. Tapi lagi-lagi Kang Ilyas itu cuman dari jalan doang. Yang jarak kesana mungkin sekitar ya 5 atau 6 meter gitu ya. Bisa buat parkir mobil begitu. Dia cuman berdiri. Eh cuman nungguin di motor. Wah kakeknya gak ada. Ah udah balik lagi. Mungkin kakeknya lagi jalan-jalan keseran kali. Mikirnya kayak gitu sambil bercanda. Sambil ketawa. Balik lagi. Alhamdulillah. Aku udah sembuh sakitnya. Ini obatnya mah anjur dari si kakek. Wah si kakeknya dipasti orang sakti nih. Gitu kan. Dan keesokan paginya. Kang Ilyas berangkat kerja. Masih sempetin nengok kesana. Nggak ada apa-apa disitu. Berangkat kerja. Pulang kerjanya. Berharap ketemu sama si kakek lagi. Dan hari itu. Si kakeknya tuh gak ada. Kang Ilyas itu agak sedih. Ini kemana ya si kakek ya. Lagi-lagi seperti itu. Pulang sampai rumah pun masih kepikiran. Sudah pulang. Keesokan paginya. Berangkat kerja. Nengok lagi kesana. Kakek itu gak ada lagi. Dan berangkat ke kantor lagi. Pulangnya pun sama gitu. Dua hari. Tiga hari. Empat hari. Kang Ilyas gak pernah ngelihat si kakek. Dan disitu. Kang Ilyas tuh bener-bener. Ngerasa kehilangan. Ini kemana sih ya orang ini gitu. Masa keserang lama banget. Kalau memang bener dia keserang jalan kaki. Ya mungkin. Iya sih. Mungkin sekarang masih di perjalanan gitu. Tapi. Kalau ada sesuatu sama si kakek. Gimana ya gitu. Terus bertanya-tanya. Pikirannya tuh udah mulai kacau. Dan akhirnya. Ah. Udah deh aku coba lupain aja gitu ya. Mungkin kakek. Si kakek juga ada urusan pribadi. Ada urusannya dengan. Ya kehidupannya sendiri gitu. Dan udah kesokan paginya. Berangkat kerja seperti biasa. Dan sorenya. Itu bener-bener berharap gitu ya. Ah tetep aja. Aku gak bisa. Gak bisa ngilangin gitu. Pikiran itu. Udah. Waktu itu grimis. Kang Ilyas tuh pake. Jas hujan. Jas hujan yang. Ponco begitu. Yang kayak Batman kayak gitu. Dan. Lewat di depan itu. Dan Kang Ilyas pun berhenti disitu. Aku penasaran. Aku kangen duduk disini. Ngobrol sama si kakek. Kang Ilyas pun kesana. Menuju ke arah bengkel. Waktunya menjelang mahrib. Gerimis. Hari terlihat atau terasa lebih gelap sore itu. Kang Ilyas kesitu. Dia pun ngedeket. Duduk di tempat biasa dia duduk. Dan disana. Kang Ilyas itu ngelihat. Tempat duduknya si kakek itu. Baru nyadar. Ternyata si kakek tadi itu duduknya tuh. Ada alasnya. Pake alas. Dan alas yang dipake itu adalah. Alas. Alas jerami gitu. Haduh lupa istilahnya apa ya. Pokoknya udah kayak alas jerami. Disitu Kang Ilyas itu ngeliat. Oh ternyata kakeknya duduknya disini. Jadi yaudah empuk dan gak dingin pikir Kang Ilyas waktu itu. Tapi ada sesuatu disitu. Jadi dibalik jerami tadi. Kang Ilyas itu ngeliat ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang gak biasanya gitu. Itu apa ya. Ada yang mengganggu matanya Kang Ilyas. Penasaran dong. Dicutik-cutik begitu kan. Itu apa ya. Udah makin keliatan makin gelat loh. Ini kan uang gitu. Dibuka makin. Ya Allah uangnya banyak banget disitu. Ini uangnya siapa? Uangnya si kakek ya gitu. Udah mulai. Apa ya. Pikirannya tuh udah mulai ini lagi. Udah mulai bertempur lagi gitu. Ini kakek uang dari mana gitu. Wah aku gak ngerti deh. Aku gak berani ngapa-ngapain. Udahlah aku biarin aja disini. Kata Kang Ilyas seperti itu. Udah ini pasti uangnya si kakek. Maaf ya kek. Maaf kek. Bukannya mau gimana-gimana kek. Cuman tadi penasaran iseng. Ngebuka ternyata di bawah gitu. Ini semua uang semua. Dan gak lama setelah. Udah aku mau pulang gitu waktu itu. Udah aku mau balik dulu. Ah udah sore udah mau gelap gitu kan. Baru Kang Ilyas. Apa namanya. Berdiri. Tiba-tiba. Kang Ilyas itu ngeliat si kakek tadi. Ngedeket. Dia lagi jalan gitu. Tapi gak pake ini. Gak pake payung. Gak pake jas hujan. Yaudah cuman gitu aja. Ngeluyur gitu ya. Dan bajunya pun terlihat sepertinya basah-basah kayak gitu. Kesana ngedeketin. Loh nah Ilyas kok disini sendirian. Kakek ya Allah kayak dari mana aja kayak. Udah berapa hari ini aku gak ketemu. Katanya aku tuh pengen ketemu. Pengen ngobrol sama kakek. Oh iya maaf. Saya abis dari serang gitu. Disitu Kang Ilyas tuh ngakak lagi. Iya iya kayak terserah kakek aja deh. Terserah kakek aja mau serang. Mau apalah terserah. Mau dari sabang sampe meroknya juga boleh kek. Kata si Kang Ilyas. Wah kamu bisa aja. Jadi gini nak Ilyas. Mungkin sini duduk dulu sebentar sama kakek. Kang Ilyas pun duduk di samping kakeknya. Maksudnya di samping kakek tadi. Mungkin sebentar lagi kakek itu akan pindah. Dan mungkin kita gak akan bertemu. Dalam waktu yang cukup lama. Kang Ilyas disitu tuh ngerasa sedih. Tapi dia tetap diem aja. Nyimak apa yang disampaikan sama kakek tadi. Dan ini. Apa yang udah kamu lihat tadi. Itu di bawah tempat duduknya kakek. Di jerami itu. Disana itu ada uang. Jumlahnya itu banyak loh. Nah Ilyas. Iya kek saya tadi lihat. Maaf ya kek. Punten. Bukannya maksudnya gak sopan atau gimana. Enggak apa-apa. Itu uang kamu. Hah maksudnya gimana kek. Iya itu uang yang pernah kamu kasih. Itu kakek kumpulin disitu. Kakek gak pernah pake. Itu memang sengaja kakek kumpulin. Dan ini adalah waktu yang tepat sekarang. Buat ngasih balik uang kamu ini. Loh kok kayak gitu kek. Tapi saya kan ikhlas ngasihnya kek. Kakek juga ikhlas ngasih ke kamu. Ini uang kamu. Dari kamu kembali lagi ke kamu. Ambillah gitu. Manfaatkan sebaik-baiknya. Buka usaha sendiri. Dan kakek doain. Semoga usaha kamu itu lancar. Jaya tanpa gangguan. Amin kek amin kek. Terima kasih. Tapi beneran saya itu gak enak loh kek. Enggak apa-apa. Kamu ngasih ke kakek. Kakek terima. Meskipun gak enak. Tapi kakek terima. Sekarang gantian. Kakek kasih ke kamu lagi. Dan kamu meskipun ngerasa gak enak. Tapi kamu harus tetap nerima itu. Baik kek. Terima kasih. Terima kasih katanya. Setelah itu. Si kakek tadi tuh bilang. Setelah ya bilang. Ini nanti dipake buat usaha. Dan semoga usaha kamu berhasil. Sekaligus dikasih kayak. Pokoknya. Jangan sekali-kali begini. 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 Kalau kamu. Melanggar sesuatu itu. Sesuatu yang gak baik tentunya gitu kan. Ya udah. Uang kamu itu bakal hilang semuanya gitu. Baik kek. Insya Allah saya akan inget terus apa yang kakek bilang. Dan. Akhirnya sore itu. Kakek pun. Bukannya Kang Ilyas. Kang Ilyas itu yang tadinya mau pulang. Malah. Berusaha selama mungkin disitu sama si kakek. Tapi. Ternyata si kakeknya. Ya udah nak Ilyas. Saya harus berangkat. Sekarang juga. Malam ini juga. Kemana kek. Keserang lagi kek. Kali ini kamu gak perlu tahu katanya. Oh baik kek. Terima kasih. Dan. Ya anggap aja ini pertemuan terakhir. Kek. Jangan ngomong kayak gitu. Siapa tau nanti kita ketemu lagi. Amin. Ya nanti kita ketemu lagi. Kata. Si kakek itu. Dan akhirnya. Ya udah nak Ilyas. Saya permisi dulu ya. Oh iya kakek. Terima kasih ya kek. Assalamualaikum. Si kakeknya pun jalan kesana. Di tengah gerimis. Kang Ilyas itu cuman bengong disitu. Setelah itu ngambilin uang yang ada disana gitu. Uangnya tuh masih dibawa. Belum diapapain. Belum dipegang sama sekali. Akhirnya dikumpulin begini. Dapat. Ya banyak lah pokoknya. Itu uang tadi akhirnya dipake. Buat modal. Ngebuka. Apa namanya. Kayak reparasi komputer sendiri. Sekaligus jual beli spare part. Sekaligus ya. Ngerakit komputer sendiri. Tapi skala kecil. Dan usaha itu makin berkembang. Makin berkembang. Makin berkembang. Akhirnya. Kang Ilyas itu sekarang menjadi salah satu pedagang komputer. Di daerah Bandung sana. Yang ya cukup besar lah gitu. Bukan yang paling besar. Tapi cukup besar gitu. Dan ya usahanya tuh berhasil. Dan. Kang Ilyas itu masih inget banget. Apa pesan-pesan dari si kakek tadi. Pokoknya itu ceritanya. Tentang Kang Ilyas. Tentang pengalaman hidupnya Kang Ilyas. Entah itu apa yang terjadi. Kang Ilyas pun gak tau. Allah uaklam gitu ya. Cuman itu aja yang Kang Ilyas tau. Terima kasih buat Kang Ilyas. Yang udah berbagi ceritanya. Mohon maaf kalau misal. Ngebawainnya tuh. Masih banyak kesalahan disana sini. Dan buat kawan-kawan di rumah semuanya. Juga mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau misal ada sesuatu yang gak nyaman di mata di hati. Di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu sekarang yang lagi sakit. Semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat. Semoga tetap dijaga kesehatannya. Dan siapapun itu. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun. Termasuk kemudahan dalam hal riski. Terima kasih banyak. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di cerita. Cerita horror selanjutnya. Ya jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.